Intro Selamat datang kembali di channel Borneo Trader Bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan carang Borneo Trader di Youtube Saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung Di video kali ini saya akan mengaksa sama-sama yang direquest Yang pertama ada SCMA, kedua MNCN, ketiga BMTR, keempat LPPF, kelima RALS, ke enam AXES, ke tujuh MAPI, ke delapan Melia Langsung saja kesan pertama, ada SCMA yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 3,38% ke harga Rp. 366 Kalau dilihat transaksi asing, seminggu kemarin itu masih dibilang net sell Kalau dilihat dari broker samarinya, SCMA diakumulasi Langsung saja ke technicalnya, secara technical SCMA bagus ya Dia breakout lagi Rp. 360 karena area konsolidasinya itu Rp. 340 sampai Rp. 360 Sekarang itu potensi besar SCMA minggu ini Uji EMA 200-nya garis merah ini Dan bagusnya lagi kalau mampu breakout Rp. 380 Jadi Rp. 380 itu kunci Kalau dia break ya potensi akan uptrend Ini kalau ditarik trendnya seperti ini Jadi kuncinya itu break dulu Rp. 380 ini peluang uptrend Karena di atas EMA 200-nya Dan EMA CD juga mengarah ke atas Membentuk golden cross, volume juga meningkat Jadi menarik untuk SCMA Kalau ada yang back on support kemarin Ya bisa di hold ya Kemarin saya ada back on breakout Tapi cut loss karena dia gagal bertahan di atas Rp. 360 Ya saya nggak perat down Dan ya saya nggak mantau lagi Pas saya cut loss yaudah saya biarin Karena melihat sama lain Ya ternyata dia mantul lagi dari Rp. 3.38 sampai Rp. 3.40 ini Jadi kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah Misalnya besok hari Senin Dia candle merah lagi Dan jebol Rp. 360 Mending profit taking Bisa aja dia membentuk higher low Kan ini sebelumnya di Rp. 374 Kalau dia membentuk candle merah lagi Ya berarti ini higher low Dan bisa ke bawah Mending profit taking merah Kalau dia jebol Rp. 360 profit taking Nanti back di bawah Ya kalau yang mau seperti itu ya bisa Atau tetap hot berharap dia naik tinggi Ya harus siap juga resikonya Kalau harga sahamnya terus turun Dan kembali ke harga beli Dan bahkan bisa juga nantinya malah cut loss ya Jadi seperti itu Untuk sekarang apakah bisa spec buy Ya kalau mau nekat beli Berharap dia naik ke Rp. 3.80 Yang penting kalau Bapak Ibu mau beli Di Rp. 366 ini Cut loss kalau dia tutupannya di bawah Rp. 360 Jadi seperti itu Untuk SCMA SCMA ini bisa dibilang Masih dalam kondisi downtrend Tapi mulai konsolidasi Bagusnya ya dia breakout Rp. 3.80 ini Sampai Rp. 400 Yaudah berpeluang Kembali uptrend Tapi kan kalau dilihat ini Dia lagi konsolidasi Range-nya juga cukup lebar nih Kalau dilihat History dari Juni 2021 Jadi seperti itu Untuk Nah ini ya Tariknya seperti ini aja juga bisa Tapi kan ini mulai Naik turunnya tipis-tipis aja nih Nah kuncinya Rp. 3.80 ini di break Udah akan uptrend Untuk SCMA Seperti itu Langsung saja kesempatan kedua Ada MNCN yang hari Jumat kemarin Ditutup menguat tipis 1,09% Ke harga Rp. 920 Kalau dilihat dari transaksi asing Net buy Kalau dilihat dari broker semarinya MNCN sedikit Didistribusi Tapi hampir sama aja Dengan akumulasi ya Beda-beda tipis Langsung saja ke teknikalnya Secara teknikal MNCN masih mampu bertahan Di atas Rp. 920 Ya masih bagus Karena itu Naik land Dan memang Dia sudah mematakan Trend uptrendnya Tapi gak masalah Yang penting Jangan Candle merah Hari Senin Kalau dia Candle merah Hari Senin Itu peluang Ke Rp. 880 Jadi Mending Untuk MNCN ini Apakah bisa Spek buy White NC aja dulu Gak disarankan Kalau Bapak Ibu Mau cut loss Di bawah Rp. 880 Ya boleh aja Spek buy Di harga sekarang Jadi seperti itu Ya Untuk MNCN Masih banyak Saham lain yang menarik Dari volume juga Kurang menarik Untuk MNCN Lebih baik ini SCMA Nah ini menarik nih SCMA Volume mulai membesar Setelah stock Fleet ya Tinggal nunggu dia break aja nih Rp. 380 Jadi seperti itu ya Tapi kalau minat Beli MNCN Ya boleh juga MNCN juga masih Bisa dikatakan Saham under value Cuman ini Under value-nya Makin dalam ya Gak naik-naik nih Karena dia gagal Melewati seribu Ya momentumnya Lihat 2 minggu ke depan Kalau bisa break Sekali lagi seribu Ya potensi Lanjut up Trend Targetnya ya Masih sama Rp. 1150 Sampai Rp. 1250 Jadi seperti itu Untuk MNCN Bisa aja nih Bola Imported head and shoulder Ya Seperti ini Untuk MNCN Langsung saja kesam ketiga Ada BMTR Yang di hari Jumat kemarin Ditutup terkoreksi 0,76% Ke harga Rp. 260 Kalau dilihat transaksi asing Net sell Kalau dilihat dari broker Samarinya BMTR Didistribusi Langsung saja ke teknikalnya Secara teknikal BMTR ini Masih menarik Ya Sekarang BMTR itu Di area support Konsolidasinya Yang terbentuk Dari Februari 2021 Sudah 9 bulan Dia konsolidasi Di range harga Support Rp. 260 Dan Resisten Rp. 280 Lumayan Ini konsolidasinya Dan jarang nih Dia jatuh dari supportnya ya Kalau bapak ibu Mainkan aja BMTR ini Beli dekat support Sabar Jual dekat resisten Ini bisa dapat nih Anggap aja Belinya kemarin Misalnya Di 27 September Terus bisa profit taking Di 11 Oktober 27 29 Sampai 11 Sekitar 2 minggu Bapak ibu dapat 7% Siapa ngasih Reksadana aja 6% itu Mau setahun Beli BMTR aja Sudah profit Yang penting Sabar Ini dia malah Sering ngasih cuan Jarang nih Cut loss Ya mungkin cut loss Kalau ini kan Buy on support Ya mungkin masih Kasih toleransi Terus naik Ya paling ini Yang cut loss nih 23 Februari cut loss Tapi habis itu Dia ribbon lagi Ya bisa beli lagi Jarang nih Kalau dapat nih kan Beli di 18 Maret Bisa jual Di 280 Gak usah sampai atas deh Jualnya di 280 Udah lumayan kan Maret Terus Tunggu lagi Juli 2 bulan kemudian Beli lagi di bawah Jual lagi di atas Bisa di Agustu Sebulan Dapat 7% Kan lumayan Jadi seperti itu Namanya Trading itu Bukan menjadi Cepat kaya Tapi bagaimana Menumbuhkan Portfolio Ya Jadi seperti itu Untuk BMTR ini Menarik Yang penting Nggak jebol 260 Toleransi itu 250 Turun dari tujual Paling cut lossnya 5% Dan target profitnya 8% Jadi risk rewardnya 1 banding 2 Jadi seperti itu Yang penting Sabar Ya Dan BMTR ini Nunggu dia break out 280 aja nih Bakal potensi rally ya Ini beberapa kali Dia terus gagal ya Dia tuh Baru mampu Break out itu Di Juni Terus habis itu Nggak mampu lagi Melewati 280 Jadi seperti itu Untuk BMTR Ini di area support Ya menarik Untuk spek buy Tapi disclaimer on Keputusan di tangan Masing-masing Langsung saja Kesam keempat Ada LPPF Yang di hari Jumat Ditutup tar Koreksi 1,79% Ke harga 3830 Kalau dilihat Transaksi asing Net buy Tapi seminggu Kemarin itu Net sell Kalau dilihat Dari block out Samarinnya LPPF Sedikit Diakumulasi Langsung saja Ke teknikalnya Secara teknikal LPPF Nggak menarik Karena ini Potensinya Ya penurunan Kenapa saya bilang Penurunan Karena MACD-nya Juga sangat tajam Mengarah ke bawah Barchet di bawah Nol makin dalam Memang Volume-nya kecil-kecil ya Tapi volume-nya kecil-kecil Ya dibawa turun Ini kondisi seperti ini Biasa ya Ya dibawa turun Volume-nya kecil-kecil Bawa turun Ya kalau mau beli BMTR Mungkin ada pantulan Di 3800 Karena naik turun BMTR itu kan Sekitar 200 poin Dari support Ke resisten Ya Kalau pun mau cari Profit-profit tipis 3-4% Mungkin bisa Buy on support Dan jualnya Dekat-dekat resisten Kalau Bapak Ibu berharap Dia mantul lebih tinggi Kemungkinan belum ya Kalau dilihat ini Dia mulai menyempit Ya bisa aja sih Cuman Belum ya Menurut saya Ini kondisinya Sepertinya lagi penurunan Ini lagi Bisa dibilang distribusi Lihat di 3600 Kalau dia mantul Dari 3600 Peluangnya Pantulannya bisa Sampai 4000 Dia mantul Atau konsolidasi Di area ini Kalau di 3800 Mungkin Pantulan-pentulan Terbatas Tapi kalau sekali Dia mantul Dan kompim Breakout 4000 Ya bagus Ya aturlah Bagaimana strategi ya Karena di saham downtrend Seperti ini Juga ada peluang cuan Cari pantulan-pantulan Terbatasnya Jadi seperti itu Untuk LPPF Kalau dilihat MA20 Nya juga sudah Di atas Dan ya ini Kalau MA-nya seperti ini Melengkung ke bawah Langkok terbalik ini Ya dia mengarah ke MA60 Ya di 3600 Ini kemungkinan Baru ada pantulan Yang lebih bagus ya Pantulannya bisa Di atas 5% Itu menurut Pandangan saya Ya bisa aja Analisa saya juga Salah Dan juga ya Sesuaikan Dengan propi resiko Masing-masing Jadi seperti itu Untuk LPPF White NC aja dulu Kalau saya Ya saya tunggu Di 3600an ini Langsung saja Kesam kelima Ada RALS Yang hari ini Ditutup juga Terkoreksi 0,74% Ke harga 670 Kalau dilihat Transaksi asing Seminggu kemarin Itu net sell Kalau dilihat Dari broker sesam Harinya RALS Didistribusi Langsung saja Ya ke technicalnya Secara technical RALS juga Sepertinya Penurunan Dan apakah Mampu Sentimen Nataru Untuk Membuat Erek Harga RALS Mungkin Enggak Kalau saya lihat Karena ini Indikasinya Sudah Terkonfirmasi Double top Dan target Penurunannya 620 Sampai 600 Ya ini Double topnya Sudah terkonfirmasi Kenapa saya bilang Terkonfirmasi Karena sudah Berapa kali Di reject Atas Dan gagal Ya mungkin Kalaupun Dia ternyata Rebound Paling ya 670 Ini Sampai 700 Ini kan Kalau ditarik Seperti ini Nah Nah ini kan Ada neckline Di 670 Ya bisa aja Dia konsolidasi Dulu Di area ini Apakah ada Peluang Rebound Ya ada Namanya di saham Downtrend Ya juga Tetap ada Peluang Saham itu Membentuk Candle hijau Yang mempatkan Aja Cuma Kalau trading Di saham Downtrend Itu Hati-hati Karena Bisa Keseringan Cut loss Gimana Kalau mau beli Ralsi nih Kalau saya Tunggu aja Dia compi Breakout 700 Sampai 710 Baru Buy Kalau dia Breakout 700 Ya kembali Uptrend Kembali Di atas MA200 Selama Di bawah itu Ya kalau Mau Tektokin Gak masalah Ya Ya Misalnya Beli di 670 Jualnya Di 690 Atau 700 Ya sesuaikan Kan Lumayan Juga Tapi Harus siap Juga Trading Plannya Kalau Ternyata Dia Candle Merah Dan Turun Ya Cut loss Karena Ada peluang Tadi Targetnya Bisa turun Ke 620 Jadi Seperti itu Untuk Rals Kalau Dilihat Ya memang Dia ini Masih Dalam Kondisi Uptrend Kalau Ditarik Dari Oktober 2020 Ya Tuh Sekitaran Ini 620 Ini Nah Pas kan Di Trendline Uptrend Supportnya Kalau Penurunannya Sampai Sini Ya Ini Menarik Kalau Di 620 Sampai 600 Sini Jadi Seperti Itu Untuk Rals Langsung Saja Kesem Ke 6 Ada SES Koreksi 0,79% Ke Harga 1255 Kalau Dilihat Bitopernya Tipis Ya Kalau Dilihat Transaksi Asing Seminggu Kemarin Itu Net Sell Kalau Dilihat Dari Broker Samarinya SES Didistribusi Langsung Saja Ke Teknik Secara Teknik SES Juga Dengan Kondisi Seperti Ini Jelek Memang Dia Membentuk Higher High Dan Lower High Tapi Ini Area Support Bisa Seperti Ini Apakah Dia akan Uptrend bisa Aja Yang Penting Kalau Mau Beli Di Harga 1255 Ini Kalau Dia Tutup Di Bawah 1200 Jual Jadi Potensi Kerugian Sekitar 5% Target Profitnya Mana Target Profitnya 1300 Sampai 1320 Dan Bisa Sampai 1400 Dan 1410 Jadi Seperti Itu Ya Untuk ASS Menurut Saya Ya Wide NC Aja Dulu Tapi Kalau Neket Beli Ya Bisa Beli Yang Penting Cut Loss Di Bawah 1200 Bisa Di 1170 Ini Kan Arek Konsolidasinya Tapi Ini Kan Pergerakannya Agak Clear Juga Dari Harga Open Ke Harga Penutupan Juga Bisa Lebar Bodinya Memang Karakternya Seperti Itu Ya Karakter Seperti Ini Jangan Beli Dipucuk Kalau Dia Open Gap Ap Itu Terlalu Hati Hati Mending Belinya Itu Kalau Dia Open Gap Down Lumayan Bisa Beli Dan Kalau Ditarik Lumayan Jadi Seperti Itu Untuk SS Apakah Bisa Ribbon Ya Bisa Aja Karena Ini Di area Support Konsolidasinya Yang Terbentuk Dari Juni 2021 Jadi Seperti Itu Untuk SS Langsung Saja Kesam Ketujuh Ada Mapi Yang Hari Ini Ditutup Terkoreksi 1,38% Ke Harga 710 Kalau Dilihat Transaksi Asing Seminggu Kemaren Itu Net Sell Memang Di hari Jumat Dia Net Buy Kalau Dilihat Dari Broker Samarinya Mapi Diakumulasi Langsung Saja Ke Teknikalnya Secara Teknikal Mapi Juga Membentuk Pola Dead Cat Bond Tapi Dia Bertahan Di area Support 700 Ya Lihat Hari Senin Kalau Senin Bisa Kembali Tutup Di Atas 725 730 Itu Bagus Valid Lagi Tapi Kalau Dia Kendal Merah Hari Senin Dan Tutup Di bawah 720 Itu Valid Pola Dead Cat Bond Dan Target Penurunannya 650 Sampai 620 Ya Ini Juga Enggak Menarik Untuk Mapi Kembali Downtrend Setelah Uptrend Ini Mulai Penurunan Jadi Seperti Itu Untuk Mapi White NC Aja Dulu MACD Nya Juga Mengarah Ke Bawah Volume Juga Sangat Besar Saat Penurunan Berarti Seler Juga Kuat Di Mapi Kecuali Mapi Besok Senin Itu Balik Ke 730 Sampai 740 Jadi Seperti Itu Untuk Mapi Hindari Sampai Sampai Retail Langsung Sampai Sampai Ada MLIA Yang Di Hari Jumat Kemarin Ditutup Terkoreksi 3,19% Ke Harga 2120 Kalau Dilihat Dari Asing Itu Net Sell Kalau Dilihat Dari Bok Sam MLEA Itu Hampir Sama Antara Akumulasi Dan Distribusi Ini Sepertinya Crossing Barang Aja Coba Dilihat Seminggu Beda Beda Tipis Aja Ini Sepertinya Crossing Aja Dan Kalau Dilihat Cara Teknikal Ternyata Memang Terlihat Ini Sepertinya Saham Repo Karena Volumenya Selalu Tebal Dan Seperti Sisir Dan Selalu Stabil Jadi Yang Gerakin Saham Ini Market Makernya Kalau Saya Saya Hindari Saham Repo Seperti Ini Seperti Jing Nah Itu Juga Repo Kalau Enggak Care Coba Lihat Care Nah Care Habis Itu Jing Kalau Enggak Salah Saya Lupa Lagi Yang Lain Nah Ini Ini Saham Repo Nah Ini Jing Ini Mulai Berkurang Volumenya Perlu Hati-hati Bisa Sudah Selesai Masa Repo Kalau Masa Reponya Selesai Ya Bisa Rontok Juga Jadi Sangat Perlu Hati-hati Care Masih Bagus Ya Cuman Ini Saham Repo Ya Kalau Kalian Masuk Di Luar Pergerakan Market Makernya Ya Biasanya Dibawa Turun Ini Contohnya Ya Ini Mungkin Ada Yang Masuk Nih Terus Dibanting Kan Dipancing Naik Dulu Terus Dibanting Biasanya Seperti Itu Kalau Sam Repo Sering Membuat Ekor Panjang Dari Bawah Ke Atas Ke Bawah Yang Pas Katlos Ditarik Naik Lagi Jadi Seperti Itu Nah Ini Contoh MLEA Kalau Nggak Salah Seperti Ini Sam Repo Jadi Hindari Kalau Saya Saya Nggak Tertarik Untuk Melia Jadi Seperti Itu Untuk MLEA Karena Alanisanya Kalau Secara Teknikalnya Jangan Sampai Jebol 2000 Kalau Dia Jebol Potensi 1800 Tapi Market Makernya Yang Repo Jadi Seperti Itu Cukup Sampai Di Sini Video Kali Ini Terima Kasih Untuk Bapak Ibu Dan Teman Teman Yang Sudah Menonton Video Sampai Selesai Apabila Channel Borneo Trader Ini Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Bahan Pertimuan Bapak Ibu Dalam Membeli Menyimpan Menjual Saham Bisa Klik Tombol Berangganan Dan Nyalakan Lonceng Notifikasi Ada Kritik Saran Ataupun Pertanyaan Bisa Langsung Tinggalkan Di Kolom Komentar Bagi Bapak Ibu Dan Teman Teman Yang Baru Belajar Trading Masih Bingung Memilih Saham Bingung Membuat Trading Plan Bisa Join Trading Bersama Borneo Trader Nanti Dipilihkan Saham Saham Dan Dibuatkan Trading Plannya Beserta Chat Dan Free Konsultasi Porta Boreo Dan Free Grup Rekomendasi Crypto Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader Error Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Tetap Semangat Dan Semoga Bisa Terus Cuan